Kalo gitu bisa dimulai langsung Iya kak, terima kasih kak maaf sebelumnya kak Oke kak, selamat Dua-dua benda, masa M1 dan M2 dihubungkan tali seperti pada gambar di samping Maka dibawa ya, masa M1 berada pada bidang miring dengan kemiringan teta Koefisien G, C, Mi, U, W, E Koefisien G, kinetis sama-satunya sama, serta pipet yang berada pada S, G Jika masa M2 bergerak ke bawah, maka besarnya tegangan tali adalah Ting jauh ya, ting jauh satu persatu ya Ini untuk M2 dulu Ke bawah ada W-nya, kemudian yang ke atas ini ada T gitu kan Terus, karena disini di katrolnya ini licin ya Di katrolnya ini dianggap licin, gak ada keterangan kan kalo di katrolnya ada GGS-nya Jadi T-nya kalo disini T, disini juga T Satu tali ya, masih satu tali Jadi stigma F2 pada benda 2 sama dengan M2 dikali A gitu Terus, karena ini juga masih dalam satu tali, percepatannya juga sama ya Jadi ini A-nya sama Terus, ini ada W, W2, jadi M2 dikali G Dikurangi T Ini M2 dikali A gitu Terus, kita mau cari apa sih? Mau cari tegangan tali Tapi kita belum dapet A, jadi kita cari A dulu gitu ya Jadi A-nya disini ada M2 dikali G, min T per M2 gitu Ini sama dengan A gitu ya Terus, selanjutnya kita lihat yang benda M1 Jadi ada T Kemudian ada FGC gitu ya, ada FGC Kemudian ada W W-nya kan ke bawah nih, kesini Jadi ada yang diuraikan ke arah sana Thetanya disini jadi ini W, sin theta gitu kan ya Terus ada G normalnya disini W cos theta Sehingga disini untuk G normalnya Sigma F arah gini ya Arah gini nih Itu tak anggap arah Y ya Yang arah gini Y Yang arah gini X gitu Sigma F arah Y-nya sama dengan 0 Ada W cos theta dikurangi Sorry, W cos theta-nya ke bawah ya Ini N Terus disini W cos theta Ya, W cos theta plus N min W cos theta Sama dengan 0 Jadi N-nya sama dengan W cos theta Terus habis itu Untuk sigma arah miringnya Itu sama dengan M dikali A Ada T T ke sana, ke atas Kemudian dikurangi W sin theta Dikurangi gaya geseknya Sama dengan M dikali A Terus T Dikurangi M1 G sin theta Dikurangi gaya geseknya MiU dikali N M-nya W cos theta Sama dengan A Terus A-nya yang ini Kita substitusikan ke sini Kulanjutin di sini ya Jadi T Min W sin theta Min M1 G sin theta Min MIU dikali M1 G cos theta Sama dengan W-nya Sama dengan M1 Dikali dengan A A-nya kita masukkan M2 G min T Jadi T-nya yang ada T-nya kita pindah T dalam kurung 1 Plus M1 per M2 Sama dengan M1 G Ini kan kecoret ya M2-nya M1 G Ditambah M1 G sin theta Ditambah MIU M1 G cos theta Jadi T T dalam kurung 1 Plus M1 Per M2 Sama dengan M1 G Dalam kurung 1 Plus sin theta Plus MIU cos theta Jadi T-nya Ini bisa kita samakan penyebutnya Jadi kan jadi M2 plus M1 Jadi M2 plus M1 per M2 gitu ya Jadi T-nya sama dengan M1 G Ini pindah ruas jadi ke atas kan M2 M1 G Per M1 plus M2 Dalam kurung 1 Ditambah sin theta Ditambah MIU cos theta Oke Ini ada yang mau ditanyakan dulu gak Kalau udah jelas ya Kayaknya udah jelas Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa